Terima kasih. 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 Gimana? Aduh yuk, jangan gitu dong yuk! Gue udah nonjok nih yuk, sakit tau gak yuk! Sana lu sendiri, belum disuruh udah mukul! Sekarang lu baru mukul ya, tapi harus yang kenceng! Satu, dua, tiga! Ayo, ayo! 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 Wah! Aduh! Kemana mereka?! Yah, gua ditipu! Gua beneran ketuliran dia nih! Aduh, sakit! Sipu! Ya, Son! Gua yakin punya si Rio gak ada apa-apanya dibanding punya kita! Gua juga yakin banget punya Rio mah pasti gak ada apa-apanya! Tapi, Lim! Rio itu kan buat sendiri, sedangkan Aduh, kita beli. Wah, lima aja deh lu. Si Bimo kenapa tuh? Ayo Bim, sini Bim. Kenapa lu Bim? Lu kenapa Bim? Menurut gue abis ditondokin, Lim. Siapa yang nonjok? Biar gue bales deh. Gue sendiri yang nonjok, Lim. Udah gila apa lu Bim? Nonjok perut sendiri. Yang nurun menonjokin perut gue ini, Rioses tau gak? Kok lu mau aja sih? Gara-gara gue kemarin menonjokin arung. Jadi balesannya kayak gini. Gue diturun menonjok perut gue sendiri. Aduh, taunya kekenceng lah menonjoknya. Aduh, sakit. Bimo, Bimo. Udah gendut, bego lagi. Haha, bego. Aduh, aman. Aduh, aman. Eh Bim. Lu kentut ya? Wah, siapa bilang kentut? Orang gue gak kentut kok. Lim, ini apaan Lim? Kerjaan kita Bim, kerajinan kita. Mana? Ya Bimo. Ya, nancor Bim. Gimana nih Bim? Bego banget sih lu. Aduh, sorry deh Lim. Nanti gue beli lagi deh Lim. Gimana bisa dibeli? Orang dituturin sekarang kok. Nanti gue coba beli Lim. Ah, gimana sih? Bego banget sih. Ah. Pokoknya, kalo lu berdua tetap tenang and gak overreacting, rencana kita ini pasti berhasil. So, lu yakin banget gitu kalo Tessa itu bakal lu kalahin? Jelas lah. Gue itu dapet dukungan dari Raka. Ya, kalo Raka ngedukung lu sepenuh hati. Kalo enggak, bisa nyengir kuda lo. Eh, friend. Gini ya. Gue itu masih terus ngeyakinin Raka. Ya, tentunya dengan cara gue lah. Lo berdua kan tau kalo sang Erika lagi beraksi. Paham, friend? Paham. Ya udah deh. Gue sekarang mau ngejain aksi gue dulu. Oke? Oke. Yuuu. Titip handphone gue ya. Gue gak adain ya. Eh, gue gak adain mau gak? Gue yakin ya, sukses banget loh. Pasti Erika gitu loh. Eh, Tessa, Tessa. Ehh, Tess. Gue mau ngomong sama lo sebentar bisa gak? Mau ngomong apaan? Ya, gimana Tess? Lo bisa ikut kan? Ehm, gue sih bisa-bisa aja. Tapi terus terang, gue males minta izin sama bokap gue. Lo sendiri ya bokap gue killer banget. Atau gini aja deh Tess, boleh gak kalo gue atau Raka dateng ke rumah lo buat nemuin bokap lo? Ya terserah. Kalo lo emang udah siap disemprot sama bokap gue. Ya udah, nanti abis pulang sekolah kita nemuin Raka ya. Mau ngapain? Ya buat mantepin rencana ini lah. Males lah gue. Ya Tess, kalo lo males, gue mana bisa nemuin Raka? Ya masa lo gak bisa sih? Udah lah Tess, lo jangan pura-pura lagi. Dia kan namanya deket sama lo. Gak juga sih. Bukannya lo yang suka nemuin Raka tanpa sepengetahuan gue. Loh, sialan. Kayaknya si Tessa nyudutin gue banget sih. Awas lo. Kaso, liburan nanti lo mau kemana? Kalo bokap sama nyokap gue sih pengen ke Bali. Lo gak tau nih. Rencananya sih mau mudik di rumah nenek gue tuh di Jogja. Ya sekalian ke Baru Budur lah. Kalo Rung? Aku sih gak kemana-mana yuk. Dugul lah, dugul lah. Waktu liburan sih tak manfaatin buat cari uang. Kalo engga, emak sama bapak mau makan apa. Rung, ini kan cuma rencana doang. Sebenernya gue gak mau sih liburan ke Bali. Eh sial, gimana kalo liburan nanti kita gak kemana-mana? Gue sih setuju-setuju aja. Bener ya lo janji sama gue ya. Siapa takut? Kok pada gini semua sih? Rung, karena lo gak pergi kemana-mana, ya gue sama Selfie juga gak mau pergi kemana-mana. Itu baru namanya persahabatan, Rung. Pokoknya kalo lo gak pergi, gue sama Selfie juga gak bakal pergi. Eh yaudah, sekarang kita janjian aja dulu. Kalo kita liburan nanti gak pergi kemana-mana, oke? Oh ya, A-R-S-Y! Siapa sih yang gak kepingin punya motor baru? Ya udah, Rod. Lo jual aja tuh motor lo. Ya, duitnya belum ada. Belum cukup, Seth. Lah kalo motor ini saya jual, saya enggak punya motor. Bahaya. Emangnya lo udah punya simpanan berapa, Rod? Belum seberapa sih. Duit lo bakal apaan sih, Rod? Abis mulu. Gue bingung. Lah buat bayar sewa rumah. Lah sampe aneh-enak. Biar kecil rumah sendiri. Lah kalo saya, ngontrak. Rod, kamu mau jual motor kamu ya? Tak kasih tau, biar cepat laku. Iya, no. Dimana, no? Di sana. Bukan bisi tua. Sempul. Abis mulu. 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 Ya, kita bareng-bareng dong, kah. Izin sama bokapnya Tesa. Pura-pura jadi panitia. Biar Tesanya diizinin ikut sama kita. Aduh. Gimana ya? Gue... Gue tuh paling takut kalo buangin orang tua. Takut kualat gue. Ah, lo banci banget sih. Masa gitu aja takut. Boong tuh gak kejendol kali. Lagian kan lo gak tiap hari boong sama bokapnya Tesa. Eh, kak. Kok lo malah diem? Lo udah nyali gak sih? Rika. Boleh gak sih gue tau? Kenapa lo terlalu ngotot banget sih ngajakin kita liburan bareng? Eh... Iya, buat persahabatan kita Tes. Emang harus keluar ya? Cuma demi persahabatan aja. Ya, sekali-sekali kan gak apa-apa Tes. Liburan di luar. Biar lebih fokus. Biar kita makin akrab. Gimana Tes? Kalo lo masih ada. Mbak. Udah segede jarot kali. Tegak lo berdua ninggalin gue. Kek. Mbak. Ya. Foto siapa mbak? Istri Mbah, Rung. Oh, jadi itu anak istri Mbah. Cakep juga ya? Iya lah, Rung. Bapaknya cakep. Masa anaknya rusak. Eh, Mbah. Anak istri Mbah meninggal gara-gara apa sih? Kehendak Allah, Rung. Cuman penyebabnya demam berdarah. Kok gak Mbah sembuhin? Mbah kan bisa nyembuhin orang. Waktu itu Mbah ke Jawa Timur ngobatin orang. Orang yang Mbah obatin, alhamdulillah, baik. Eh, anak istri Mbah, Rung, meninggal. Makanya Mbah nyesel. Mbah gak mau kawin lagi. Yaudah, kalau gitu Mbah jangan nangis lagi. Biar lah, Rung. Biar ada Mbah lega. Emang, kalau Mbah nangis kenapa? Kalau nangis gimana ya, mukanya jelek. Mulai lagi deh lo, mulai lagi lo. Mulai lagi lo. Aduh, jangan dicubi-cubi dong, Mbah. Nanti peyot semua kayak Mbah nih. Aduh, apaan sih nih Kak Tessa? Gak bisa ngeliat orang seneng apa? Lagi yang banyak komik di luar hujan-hjan gini lagi, yang termasuk angin lo. Uuh, rese. Kak Tessa, denger, denger. Kak Tessa mau ngomong sama kamu. Yaudah cepetan, mau ngomong apaan sih? Tapi jangan cemerut gitu dong. Yaudah, nih Riau senyum nih. Kita udah senyum kan, cepetannya ngomong apaan? Gini, kita kompakan aja yuk. Iya, kompakan-kompakan apaan? Iya kan, Papa sama Mama ngajakin kita liburan kembali nih. Nah, kita kompakan buat lolok mentah-mentah gimana? Iya Kak, Riau juga gak setuju banget. Kan Riau udah punya acara sendiri. Gimana sih itu, Papa? Iya benar. Jadi kita deal dong. Ah, apa? Deal? Aduh, Kak, gak usah pake website planet deh. Riau bingung. Maksudah kamu gak tau sih deal doang? Deal itu artinya setuju. Oh, setuju ya? Berarti, iya, Riau deal, Kak. Riau deal, Kak. Kita setuju ya, kompakan ya. Oke. Terpisah. Nah, bisa buat di bilim nih. Temen baik. Makasih ya. Wah, kok temen sih, Papa belum pulang? Allah, pura-pura aja tuh nanya Papa. Padahal seneng kan, bisa bebas. Ngaco, Pan sih, emang bebas ngapain. Udah lah Tes, kamu baru digodain kayak gitu aja kok ah. Ya bisnya tuh, Mang. Resen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semua. Selamat malam. Mam, Papa kok temen sih? Pake senyum-senyum segala lagi. Papa harus senyum, supaya Mama gak bilang lagi, Papa lagi stres. Ah, makanya Papa senyum-senyum. Terus, pasti ada Papa nih? Ya dong, yang jelas, Papa punya kabar gembira buat Mama, Tesa, dan Rio. Apa, Papa? Mau tau? Tadang! Tadang! Oke? Papa sudah bukin tempat buat liburan kita di Bali. Gimana? Asik kan? Oke ya. Kita bisa bersenang-senang bersama-sama di sana. Oke? Tesa! Rio! Kamu mau mana? Tesa! Rio! Tuh, Mang. Lihat, Mang. Lihat anak-anak kita, Mang. Mereka bener-bener tidak menghargai usaha Papa yang ingin sekali membahagiakan mereka. Padahal Mama mau tau gak? Papa dengan susah payah untuk mendapatkan tiket wisata ini, Mang. Mama kan tau, di musim liburan ini mendapatkan tiket wisata itu susah sekali untuk bukinnya. Coba Mama bujuk mereka, Ma. Percuma, Pa. Kalau lihat dari sikap mereka, sepertinya mereka memang tidak setuju ikut liburan dengan kita, Pa. Lagipula, Tesa kan memang sudah ada acara di sekolahannya. Pokoknya, Ma. Papa tidak akan izinkan Tesa untuk ikut acara liburan sekolah. Sudahlah, Pa. Coba dipertimbangkan lagi keinginan anak-anak. Kalaupun mereka ikut liburan dengan kita dalam keadaan terpaksa, hasilnya gak bakalan bagus kok, Pa. Ma, tapi ini tuh sudah terlanjur di pesan. Papa juga yang salah, kok. Kenapa gak kompromi dulu sama Mama atau sama anak-anak? Sia-sia, semua. Waalaikumsalam. Salam, Pa. Gimana, Pa? Ini, Ma. Sebelum Bapak ngojek. Dapat berapa, Pa? Cuma 12 ribu. Cuma 12 ribu, Pa. Gak kayak biasanya, ya. Ma, sekarang itu nyari duit susah. Apalagi musim hujan begini. Ya, Bapak aja dari pagi sampai gini hari cuma nongkrong aja di pangkalan nojek. Dapatnya cuma segitu. Gimana, Mak? Ya, gak apa-apa sih, Pak. Segini juga udah, Alhamdulillah. Masih dikasih rejeki. Tapi kita kan harus bayar iuran RT, Pak. Uangnya kurang. Mak, ngambil dari simpenan aja ya, Pak. Jangan, Mak. Itu kan Bapak sengaja tabung sedikit-sedikit buat nyicil motor atau modal dagang Bapak. Ya, habis gimana, Pak? Uang-uangnya kurang. Harung punya uang kok. Mak, Pak. Tak Maksudya. マ? averaging Terima kasih telah menonton